hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para penonton YouTube dan subscriber dimanapun berada kebetulan ini di malam hari saya akan mengocek kembali dengan channel saya Simogok channel di sini saya akan bahas masalah tentang pengapian AC apa itu pengapian AC di video sebelumnya pernah saya bahas tentang apa itu pengapian DC pengapian DC dengan pengapian AC berbeda kalau pengapian DC itu sumber arusnya dari aki kalau pengapian AC sumber arusnya dari 10 jadi ciri-cirinya pengapian AC itu adalah dari 10 bentuk sepulnya seperti ini di sepul sepul pengapian AC ada tiga sepul sepul cas sepul lampu sepul pengapian ini gulung-gulungan sepul ya udah disepul ada beberapa gulungan ini sepul cas sepul lampu sepul pengapian sepul pengapian cirinya kawatnya lebih kecil daripada sepul lampu sepul cas ini pun dibukus biasanya kalau sepul pengapian karena mudah terbakar sepul pengapian itu kawatnya kurang lebih 010-012 kalau sepul lampu kurang lebih satu milih jadi ketebalan diameter kawatnya Oke itu ciri-cirinya ya jadi ada tiga sepul teman-teman sepul pengapian sepul cas sepul lampu kalau masalah krisikan pengapian harus diulang-ulang ini mungkin kalau para eh mekanik yang udah pinter yang udah paham eh ya udah pinter lah ya itu mungkin I udah biasa udah tahu yang seperti ini tapi buat para pemula atau seperti saya kita sama-sama belajar apalagi ya dalam tahapan belajar teman-teman yang lagi tahapan belajar mohon disimak videonya sampai selesai jangan di skip nanti gagal paham jangan lupa like comment subscribe videonya klik loncengnya biar dapat notifikasi video-video baru dari saya Oke tadi gambar sepul ya Nah di jadi sepul pengapian AC mempunyai tiga sepul kita gambar lagi sepul lampu sepul eh sepul lampu sepul cas sepul pengapian sepul pengapian jadi kalau 10 pengapian CDI nya pun CDI AC pengapian AC CDI di CDI ini ada beberapa perangkat ya kita jalurin dulu jadi CDI itu memerlukan harus dari 10 pengapian karena AC dia dari sepul kalau DC dari aki sekali lagi saya terangin secara agak lambat ya Hai dari CDI di CDI ini dikenal kalau pengapian AC itu harus seperti harusnya bolak-balik makanya di CDI itu disarahkan oleh dioda kapasitor SCR itu sistem sistem kontrolnya ya kurang lebih segitu dioda kapasitor pas SCR ya jadi di dalam sini diarahkan nama dioda dari dioda diarahkan terus eh yang ada di dalam si diodanya ada di dalam kemudian CDI kemudian arus yang ini akan disimpan nama kapasitor jadi kapasitornya pun ada di dalam letaknya di dari kapasitor ini eh arus ini ditahan tidak dilepaskan dulu nunggu sebelum SCR aktif jadi diarahkan disarahkan arus yang dari sepul tadi ama dioda ama dioda langsung ke kapasitor di kapasitor arusnya tidak langsung dilepaskan menunggu SCR aktif dari mana SCR aktif itu SCR aktif itu menunggu arus positif dari pick up coil jadi melalui pulser jadi melalui pulser dari ini langsungkan pulser itu larinya ke pick up coil ya ke jadi siti tim sistem timming pengapian di daerah magnet dari tonjolan magnet kan dimahit suka ada tonjolan yang begini ya itu adalah sinyal untuk larik-marik langsung arusnya ke arah CDI dan menuju ke SCR dari SCR ini buat pemicu yang yang didapatkan dari percikan dari pick up coil sehingga terminal di anoda sehingga katoda yang ada di SCR akan terhubung kalau ada arus positif dari pulser tersebut maka kalau sudah ada sinyal dari SCR tersebut saya tenangin pelan-pelan nanti kapasitor kapasitor akan melepaskan arus dengan cepat ke kumparan primel coil pengapian nah maka akan terjadi induksi juga pada kumparan sekundernya yang akan memercihkan api ke arah coil dan langsung ke busi oke teman-teman ini sebagai pengetahuan saja jadi diadakan dioda maka kapasitor langsung kapasitor kapasitor nunggu nggak dilepaskan dulu arusnya menunggu sinyal pemicu buat pemicu dari SCR ya SCR melepaskan sistem positif arusnya dari pulser oke paham baru dipercikan ke arah coil nah intinya begitu nah tapi teman-teman ini sebagai pengaturan saja intinya pengepuan sidaya itu awalnya beraturan dari 10 ya Nah langsung ke coil langsung langsung ke busi kita di sini pun ada kuci kontak Hai mulut ke kuci kontak Hai masa sebagai pemutus arus penghubung arus saat kuci kontak on ke ini antara masa dari masa jalur yang kemas dari masa yang terus dari kesiliai karena kalau kabar sidaya memasak terhubung motor tidak bisa hidup makanya buat memutuskannya di on baru lepas masa sama CDI baru motor bisa hidup masanya kunci hilang cabut salah satu kabel ini Insya Allah motor bisa hidup di on kan oke ini segini nah di CDI tidak memerlukan api kalau pengapian CDI sebenarnya motor bisa hidup tanpa aki tanpa hidup tanpa aki karena jalurnya berbeda beda masih CDI desa pengapian DC CDI DC dia harus memerlukan aki karena kalau tidak memerlukan aki kalau pas kiprok jebol ini CDI jebol kalau ini tidak ada pengaruh CDI tidak akan jebol walaupun agi tidak ada misalkan ini kiprok sepul sepul lampu ya sepul cas ini ke sini ke pengisian ke aki ini ke masa jadi akhirnya galuh aki gunanya buat sen lampu rem lampu rem klakson dan sebagainya yang memerlukan aki geser sedikit nah kurang lebih segitu mohon teman-teman video tutorial saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Nah saya lupa kalau sistem kristikan lampunya yang AC ada pengapian AC ada yang sistem kristikan lampunya AC juga Hai ada pengapian kristikan lampunya yang DC juga seperti tiga kalau AC seri bebek yang motor bebek kecil kayak supra grand jubiter lampega lama itu di kalau sim kristikan lampunya juga pun dia pengapiannya AC tapi lampunya tetap AC kalau AC berarti dari semuanya dari 10 ini kiprok kalau DC kiproknya beda kalau kristikan lampu DC oke teman-teman mungkin paham ya sampai disini jadi sistem pengapian AC belum tentu kristikannya pun lampunya AC bisa DC tapi perubahannya dari kiprok kalau kiproknya 4 laki 4 biasanya sistem kristikan lampunya AC oke oke teman-teman jadi tidak pakai aki tidak apa-apa mungkin kalau video saya kurang lengkap penjelasannya mohon dikoreksi ditambahin di kolom komentar mohon dibantu mudah-mudahan yang saya jelaskan ini dipahami ya malah teman-teman semua kalian semua dan bermanfaat sebelum dipraktekan kalian mau dipahami dulu tutorialnya dulu oke jalan jadi kalau menggunak untuk mempraktekan tutorial harus dipahami dulu jangan langsung dipraktekan oke mungkin cukup jelas eh yang dari saya saya terangkan jadi pengapian CDI jadi intinya dari 10 ya oke segitu aja beda sama DC oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih